Polemik penerimaan peserta didik baru PPDB Jalur Jonasi di Kota Bogor selalu menjadi persoalan isu tahunan baik sekolah SMP maupun SMA Negeri di sejumlah wilayah di Kota Bogor. Menanggapi hal tersebut, Pejabat Wali Kota Bogor, Heri Antasari, akan merealisasikan pembangunan dua sekolah baru SMA Negeri di wilayah Bogor Barat, Kota Bogor. Dan untuk sekolah SMA Negeri, rencananya akan diusulkan untuk penambahan ruang kelas. Pejabat Wali Kota Bogor, Heri Antasari, menuturkan jumlah SMP maupun SMA Negeri di Kota Bogor saat ini belum ideal. Dan Pemkot Bogor akan segera melakukan penambahan sekolah negeri baru untuk di tahun 2025 nanti. Menurutnya wilayah Kota Bogor dengan jumlah enam kecematan dan 68 kelurahan yang memiliki 20 sekolah SMP dan 10 SMA Negeri, hal tersebut tentunya masih kekurangan sekolah negeri. Di Kota Bogor kita hanya bisa mengusulkan ya, tetapi mudah-mudahan usulan kita dipenuhi, kita mengusulkan ada dua SMA baru. Sembari kita mencari solusi dengan misalnya apakah kita meningkatkan dapodik kita untuk menambah jumlah kelas misalnya ya, ruang kelas, atau menambah jumlah siswa satu kelasnya yang masih memenuhi standar dapodik jadi pemerintah pusat dan sebagainya. Sementara kita lakukan itu, tapi untuk penambahan sekolah kita mengusulkan ke provinsi minimal dua kelas di tahun depan. Heri berharap dengan adanya penambahan sekolah negeri bisa menjawab bermasalah pemerataan pendidikan yang berkualitas. Pembangunan sekolah juga jadi solusi permasalahan sistem jonasi pada prosesi pendaftaran siswa baru. Dari Kota Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.